Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, bagaimana kabar bapak ibu dan saudara semua, diberkati oleh Tuhan amin, puji Tuhan saya percaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes kelima ayat yang ke dua belas B demikian, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh. Saudaraku dikasih Tuhan, seketika seseorang yang merasa sakit segera mendatangi dokter atau mencari obat agar segera mendapatkan kesembuhan. Tetapi terkadang orang tidak sabar dengan proses yang harus dijalani. Setelah diperiksa dokter dan menerima obat, keinginannya adalah tidak harus berlama-lama untuk menjadi sembuh kembali. Meskipun ada orang yang mendampingi dan merawat, namun proses yang tidak sebentar bisa membuat orang menjadi putus asa, bahkan sampai tidak lagi memiliki semangat untuk hidup. 38 tahun menderita sakit bukanlah waktu yang sebentar, apalagi tidak ada orang lain yang membantunya, yang ada di sampingnya guna merawatnya. Kita bisa merasakan bagaimana beratnya penderitaan tersebut, tetapi penderitaan itu tidak membuatnya patah semangat. Buktinya, orang itu senantiasa ada di tepian kolam Bethesda bersama dengan orang sakit lainnya menunggu muci jatuhan. Jika airnya digoncang, ini berarti malaikat Tuhan datang. Orang sakit yang pertama kali menceburkan diri ke dalam kolam itu akan sembuh. Sayangnya, tidak ada orang yang membantu menceburkan dirinya sehingga ia selalu terlambat. 38 tahun ia menantikan di tepi kolam Bethesda. Bagaimana rasanya dan bagaimana caranya untuk mendapatkan kesembuhan? Tuhan Yesus melihat orang itu kemudian bertanya, Maukah engkau sembuh? Terdengar pertanyaan yang tidak lumrah. Tetapi pertanyaan itu sesungguhnya tidak menguji apakah ia masih memiliki semangat dan keinginan untuk menjadi sembuh. Jawaban yang diberikan memperlihatkan bahwa orang ini masih memiliki pengharapan. Banyak saja tidak tahu bagaimana caranya. Mendengarkan jawabannya. Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan orang dengan tidak menceburkan diri ke dalam kolam. Tuhan Yesus yang maha kuasa memiliki beragam cara untuk menolong termasuk kita. Yang terpenting adalah jangan sampai kita putus asa dan patah semangat dalam segala kelemahan kita. Mari kita bangkit dan kita punya pengharapan bahwa tentu dibalik persoalan kita, dibalik penyakit kita, dibalik sesuatu yang tidak kita inginkan, ada rencana Tuhan yang ajaib. Dan lihatlah ketika kita setia dan tetap berpengharapan, mujijat Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, ada bagi kita semua. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti firman Tuhan hari ini yang menyapa, kami terlebih kisah daripada orang yang sakit. Selama 38 tahun, memulihkan kehidupan kami, bahwa yang sakit 38 tahun saja memiliki pengharapan, maka kami pun juga memiliki pengharapan kepada-Mu. Dan kami yakini bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, maka kami akan menerima pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.